Makanya kita kalau pengen berakhlat sama keluarga Nabi jangan kasih zakat Kasih apa? Kasih hadiah Jangan kasih infak sholakoh Kasih hadiah kepada mereka Pahalanya jauh lebih besar daripada zakat dan infak Kepada keluarga baginda Nabi Muhammad Mana umat Nabi Muhammad yang bicara cinta kepada Nabi Muhammad Mana mereka yang mengharap syafat saya punya kakek Tapi mereka telantarkan anak cucu baginda Nabi Muhammad Jadikan hati sebagian dari manusia jatuh cinta gendrung kepada mereka Siapa mereka? Keturunan Nabi Ismail Siapa keturunan Nabi Ismail? Habib Novel bin Muhammad al-Idrus Karena saya turunan kanjeng Nabi Kanjeng Nabi putuli Nabi Ismail Dan keturunan saya ilayuh milqiyamah Maka orang-orang yang terpilih untuk mencintai para habaib Itu orang yang ada dalam doanya Nabi Ibrahim alaihissalam Yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebaliknya yang memusuhi anak cucu Nabi Berarti yang keluar dari min tadi ini Itu kan kesombongan margaja Orang yang paling mulia secara keturunan adalah Fatimah Tidzahra Ini contoh ini Ketika meninggal Lalu dengan bangganya Abu Dardar mengatakan Wahai kuburan Taukah siapa yang saya bawa ini? Fatimah Tidzahra Kuburan menjawab Bagi orang pribumi yang muhibbin Pasanglah otak kalian Pasanglah otak yang diberikan oleh Allah Saya akan menjawab Bukan atas nama lembaga Muhammadiyah sebetulnya Secara pribadi Cuma kebetulan saya Adalah anggota Muhammadiyah Tentang masalah nasab Di dalam agama Dalam Al-Quran pun Belum pernah Allah menyebut Nasab yang paling tinggi Manusia ini Cuma yang disebut dalam Al-Quran itu ulama Wa ulul ilmi Ulul ilmi ini sifatnya nakirah Tidak tertuju dengan ba'alawi Siapapun yang memahami Al-Quran dan hadis Dan menyampaikan tanpa tertutup Itu namanya ulama Tentang ba'alawi Itu kan kesombongan margah aja Dalam agama tidak ada Contoh sekarang Orang yang paling mulia secara keturunan adalah Fatimah Tidzahra Ini contoh ini Ketika meninggal Yang mengantarkan Cuma empat orang Abu Tardah Hasan Hussein Dan Ali Lalu dengan bangganya Abu Tardah mengatakan Wahai kuburan Taukah siapa yang saya bawa ini Fatimah Tidzahra Kuburan menjawab Ada suara Ya Abi Tardah Ana baitul waksa Liman lay salahul anal Itu mungkin Para kiai Para ustaz Memahami hadisnya Dalam agama Tidak pernah Mengunggulkan Seorang yang Mengaku nasab Ba'alawi As-Saggab Al-Haddad Itu dibanggakan Dikarenakan Kesombongan Mereganya Sehingga Mengeluarkan Hurufat-hurufat Yang Tidak Mampu Yang Pernanya Cuma orang-orang Awam Saja Seperti Dikabarkan Bisa Meludai Neraka Itu Setan Itu Bukan Ulama Dan Dibanggakan Ada Mbah Manya Saja Dianggap Orang Indonesia Tidak Punya Mbah Ya Kalau Mbahnya Bisa Mibro Miaman Saya Punya Gatot Kaca Isomiber Maka Dari Situ Dalam Agama Nasab Tidak Terbilang Sebagian Yang Saya Dengar Dari Fatwa-fatwa Mereka Itu Banyak Yang Keluar Dari Agama Contoh Mengatakan Bahwa Kakeknya Itu Bisa Mikrok 70 Kali Numpak Pesawat Apa Kok Sampai 7 Kali Rasulullah Satu Kali Itu Kan Omongan Murtad Ada Yang Mengatakan Ceramahnya Bahwa Ada Orang Yang Disemayamkan Kuburnya Bersama Ali Mugoddam Ketika Melihat Orang Itu Diksa Oleh Malaikat Mungkar Nagir Ali Mugoddam Langsung Masuk Ke Kuburnya Dan Satu Memarahi Mungkar Nagir Siapa Yang Bisa Ini Banyak Yang Saya Simpan Daripada Mau Itu Mereka Tapi Maaf Tidak Semuanya Tapi Yang Ini Merusak Daripada Marga Mereka Maaf Ya Saya Daripada Mendengar Mau Itu Mereka Lebih Baik Saya Mendengar Guru Peribumi Ya Kebetulan Saya Tidak Pernah Mengaji Kepada Mereka Maaf Saya Ini Santri Asri Dari Redboyo Belum Pernah Ada Habaib Mengajarkan Sulam Taufik Belum Pernah Cuma Datang Minta Dihormati Datang Suruh Mencium Tangannya Ini Yang Saya Tidak Setuju Secara Pribadi Tidak Bernama Wadah Muhammadiyah Pribadi Tapi Kebetulan Saya Anggota Muhammadiyah Seperti Itu Kalau Pandangan Muhammadiyah Saya Belum Sempurna Dalam Menyampaikan Tapi Sekelintir Saya Akan Bicara Muhammadiyah Dengan Duryah Walau Orang Peribumi Biasa Biasa Tidak Didadikan Figur Nomor Satu Bahkan Kalau Ada Keturunan Daripada Orang Arab Itu Muhammadiyah Memanggil Abang Tidak Habib Seperti Itu Lain Dengan Organisasi Organisasi Yang Lain Menyebut Dari Keturunan Merugah Itu Al-Habib Al-Qutub Al-Musnid Mongulana Al-Habib Maka Dari Situ Pandangan Saya Pribadi Tidak Mewakili Siapapun Tapi Kalau Saya Lihat Di Masyarakat Muhammadiyah Habib Walau Apa Akan Di Hormati Selama Dia Baik Selama Dia Punya Akhlak Kak Menteng Menteng Kak Minta Di Hormati Kak Minta Dicium Tangannya Ini Pandangan Saya Pribadi Tidak Boleh Itu Bahwa Untuk Menyelesaikan Nasab Ini Kan Sudah Ada Yang Membuka Seharusnya Bagi Mereka Ketika Terbuka Merapa Tabayun Tidak Kebakaran Jenggot Sehingga Ada Yang Mengatakan Kiai Kita Yang Sudah Sepuh Dikatakan Kiai Palsu Maaf Ini Segap Yang Mengatakan Kiai Kita Yang Sudah Tua Dikatakan Kiai Palsu Dan Mereka Mengatakan Orang Yaman Kesini Membentuk Ulama Ulama Tidak Kalau Meterus Saya Mereka Datang Menjadi Orang Yang Ngelama Pada Peribumi Maaf Ini Maka Dari Situ Untuk Satu Pribadi Saya Kalau Ada Orang Imigran Gaya Itu Pasti Saya Deportasi Pasti Saya Usir Karena Bapak Bapak Mereka Kesini Golek Mangan Tidak Menciptakan Ulama Menciptakan Orang Ngelama Terhadap Peribumi Kiai Poyopate Dilangkai Jangan Ayo Kalau Memang Ini Sudah Terbuka Tentang Masalah Nasab Ini Jangan Marah Jangan Marah Di Kursi Nyangono Kei Matiku Bener 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 Seperti Itu Maka Dari Situ Bagi Orang Peribumi Yang Muhibbin Pasanglah Otak Kalian Pasanglah Otak Yang Diberikan Oleh Allah Sampai Kapan Kamu Mau Dijajah 300 Tahun Dijajah Belanda Dijajah Oleh Jepang Kalau Sekarang Dijajah Oleh Orang Pendatang Sampai Nyung Kakinya Pret Dengarkan Peribumi Dengarkan Orang Indonesia Yang Diberi Otak Oleh Allah Tidak Ada Hukum Tidak Percaya Habib Kapir Oleh Ndi Kitabnya Dapat Mana Kona Maenak Tidak Percaya Habib Kapir Ngaji Dizek Singbener Mengkapirkan Orang Itu Yang Kapir Itu Tidak Percaya Dengan Rukun Islam Lima Tidak Percaya Dengan Rukun Iman Yang Ada Enam Habib Gak Melok Yang Megaya Katedari Salah Sici Keimanan Bapak Anil